Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Juniantari, NPM 20.15.9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerukunan antarumat beragama. Pengertian kerukunan antarumat beragama adalah satu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengerangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Pengertian lain dari kerukunan umat beragama adalah tonggak utama dalam membangun keutuhan pernegara. Dengan cara lain, memelihara hubungan baik dengan damai, dia melakukan beragam contoh konflik, sosial, dan saling sepakat antarumat beragama untuk hidup dalam kerukunan satu sama lain. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Telegra Aswari, NPM 20.182. Di sini saya akan menjelaskan kerukunan internet umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen. Nah, yang kedua kerukunan antarumat beragama. Yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya kerukunan antarumat Islam dan Kristen antar pemeluk agama Kristen dan Buddha atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Nah, yang ketiga kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama menjalin hubungan yang harmonis dengan negara atau pemerintah. Misalnya, tunduk dan patuh terhadap aturannya perundang-undangan yang berlaku. Nah, ada pun wujud kerukunan umat beragama. Yang pertama, adanya sikap saling menghormati dalam beribadah. Yang kedua, adanya sikap tenggang rasa dan doleransi. Yang ketiga, adanya sikap gotong-royong. Yang keempat, tidak melaksanakan kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang kelima, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunannya. Yang keenam, mematuhi peraturan. Perkenalkan, nama saya Nikomastri Paramita, NPM 2010-92. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kerukunan umat beragama. Yang pertama, yaitu mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya komplik yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, menciptakan perasaan damai dan aman dalam kehidupan maupun dalam melaksanakan profesi peribadahan di masyarakat. Yang ketiga, yaitu meningkatkan sikap toleransi antarumat beragama. Dan yang keempat, yaitu mencegah timbulnya perasaan bahwa agama harus dihormati. Adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung, adanya sikap optimis, adanya sikap saling menghormati, adanya toleransi, adanya sikap gotong-royong. Faktor penghambat, timbulnya stereotip etnis, adanya sikap intoleransi, adanya sikap panatisme, rendahnya sikap toleransi akan kepentingan politik. Perkenalkan, nama saya BGD Agus Jelawan, NPM 201067. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan kerugunan umat beragama. Satu, meningkatkan iman dan takwa masing-masing mulut agama yang dianut. Dua, membentuk dan memwujudkan stabilitas nasional yang kuat. Tiga, mensukseskan pembangunan daerah maupun negara. Empat, mempererat dan memelihara rasa memiliki maupun persedaraan. Lima, mengedepankan sikap toleransi menuju hidup pernegara yang bukun. Contoh kerugunan umat beragama. Tidak saling mengganggu dan mengejek, saling menghormati hari raya agama lain. Bersatu untuk menciptakan kedamaian, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata akan mengucapkan para mensanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.